Halo bosku Sudah Sipil, ketemu lagi di dalam channel Sudah Sipil, channel yang membahas serba-serbi ilmu proyek konstruksi dan ilmu pendukung lainnya. Oke teman-teman, pernah nggak teman-teman itu melihat suatu pemasangan dinding yang roboh? Itu dikarenakan apa? Pernah nggak lihatnya? Nah, seperti ini contohnya. Oke, nampak ya? Ada pasangan dinding, bata baru dipasang, itu roboh bos. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, teman-teman, ketika misalnya tukang itu tidak berpengalaman, tidak profesional, tidak mempunyai jam terbang tinggi, soyoknya kita sebagai pemilik rumah harus lebih memahami, minimal mempelajari dasarnya saja. Karena toh, ilmu pengetahuan di internet itu sudah banyak tersaji dan gratis, minimal channel Sudah Sipil. Oke, nah teman-teman, kembali ke topik kita serius, bahwasannya ketika hendak memasang dinding, terutama bata merah, itu ada metodenya, ada langkah kerja, dan ada yang namanya item pekerjaan yang harus dipenuhi. Oke, teman-teman. Salah satu dan beberapa trik serta metode untuk menghindari kolaps ataupun dinding jatuh seperti video tadi adalah, yaitu dengan cara, pertama, memasang kolom ataupun tiang dinding itu dengan bentangan maksimal 3,5 meter. Oke, jadi per 3,5 meter satu tiang, satu tiang, satu tiang, satu tiang. Oke, itu dicatat. Nah, yang kedua, boleh saja apabila konteks dimensi daripada struktur kolomnya adalah kolom praktis, kolom praktis itu artinya dimensinya lebih kecil, misalnya 15 x 15 atau 13 x 13. Nah, apabila konsep kolom strukturnya itu praktis, maka bisa dilakukan bersamaan pengecorannya ketika pasang dinding dan dicor. Oke, harus digarisbawahi. Namun ketika struktur tiang atau kolomnya adalah utama seperti dimensinya 20 x 20, 15 x 20, ataupun 30 x 30 dengan struktur 1, 2 atau 2 lantai ke atas, maka itu wajib melaksanakan pekerjaan struktur dahulu. Atau pekerjaan rangkanya dulu, baru dipasang dindingnya. Oke, nah ketika kita berkaca dari video pertama karena ini konteksnya adalah kolom praktis atau dimensinya kecil, maka pemasangan bata, dinding dan pengocoran kolom bisa dilakukan beriringan atau bersamaan. Dengan tahapan 1 meter naik dinding bata, maka sekalian dicor. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga. Pada pengecoran ataupun pembesian daripada si tiang, struktur tadi, baik praktis maupun utama, maka diwajibkan untuk memasang angkur ataupun stek. Oke, perhatikan gambar di samping ini untuk penjelasan yang sangat detail. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup jelas bukan? Nah, bahwasannya angkur tadi adalah sebagai pengikat, pengaku, dan pengait daripada dinding untuk menempel dengan strukturnya. Sekarang pertanyaan, berapa sih panjang strukturnya, Bang? Eh, panjang struktur. Panjang besi untuk pengaitnya itu, Bang? Nah, panjang besinya adalah D40 minimal. Oke, jadi ini tiang. Ini, begini dia angkurnya. Nah, sisi ini ke sini itu D40. Artinya berapa? Diameter dikali 40 cm. Eh, diameter dikali 40 cm. Diameter dikali 40. Artinya, misalnya, jika struktur besinya, pembesian adalah besi 10, maka D diameter 10 kali 40. Artinya, 400 sehingga 40 cm. Jadi, lebihan angkur dari sini ke sini adalah 40 cm. Dan di sini ke sini adalah 40 cm. Oke? Begitu cara rumusnya. Nah, ada 3 poin tadi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah, dengan begitu, konstruksi dinding, teman-teman, akan aman. Ya? Begitulah ilmu teknik sipil dan konsep pemasangan yang benar. Oke? Silahkan di-share jika ini bermanfaat. Dan dukung terus channel Sudu Sipil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.